Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Restia Esa Putri dari kelas 11 TKJ1 Di sini saya akan menjawab beberapa soal pilihan ganda pada pelajaran TLJ atau teknologi layanan jaringan Oke, mari kita mulai pada soal pertama Perangkat telepon dalam bentuk software di dunia POI biasa disebut A. Softphone B. Software C. Phoneware D. Ideware Atau E. Ideapone Jawabannya di sini adalah softphone Mengapa? Karena softphone merupakan program yang digunakan untuk menelpon dengan menggunakan jaringan internet Oke, soal kedua Dalam instil internet, alokasi atau jaten diberikan ISP untuk pelanggan sebagai batas penggunaan internet disebut A. Provider B. Quota C. Transfer data D. Gateway Constroller atau E. Packet Jawabannya adalah B. Quota Karena pada umumnya penerapan kota internet lebih sering digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP yang menggunakan koneksi broadband wireless seperti pada ponsel dan gateway lainnya Oke, mari kita lanjut pada soal nomor 3 Pada dasarnya, antara MGC dan MG akan saling berhubungan dengan protokol A. Megaco B. H. H. 323 B. H. C. S. I. P. D. C. S. I. P. D. C. S. A. C. L. P. Atau E. Codec G. 711 Jawabannya adalah Megaco, Megapa, karena antara MGC dan MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol Megaco atau MGCP, Media Gateway Control Protocol Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada pada jaringan yang sama maupun jaringan berbeda dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu Oke, mari kita lanjut pada soal nomor 4 Pada dasarnya, prinsip kerja dalam aplikasi softwit diawali dari A. Aplikasi server B. Media server C. Master agent D. Post-deal delay Atau E. Call agent Jawabannya disini adalah Call agent Mengapa? Karena Call agent merupakan komponen utama dari softwit yang berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi Oke, soal nomor 5 Penekanan utama dalam komunikasi FOIF adalah Hubungan keduanya dalam bentuk A. Gambar B. Video C. Text D. Suara Atau E. Traffic Jawabannya adalah D. Suara Mengapa? Karena penekanan utama dalam komunikasi FOIF adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara Dikarenakan bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, dan gembar Dalam bentuk yang lebih lanjut komunikasi ini lebih dikenal dengan IP terpung yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan bentuk komunikasi suara atau FOIF Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Semoga mudah dipahami dan dimanfaatkan Wabilahi Taufiq olidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh